Salam, salam sejahtera bagi saudara seiman dimanapun berada. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, hidup kami terpelihara. Firmamu saat ini akan menyapa kami. Biarlah kuasa roh kudus memberi kami pengertian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita saat ini, diambil dari kitab Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-46 dan ke-47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira, karena Allah juru selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada pertanyaan, siapakah perempuan yang paling berbahagia di dunia ini? Tentu kita sepakat, Maria. Karena dia dipakai Allah, melahirkan juru selamat. Namun dalam kebahagiaannya, dia di dalam situasi suiri. Pernyataan, ekspektasi versus realita, kerap kita dengar. Bahkan kita ucapkan, konsep yang sudah kita aturkan, bertentangan dengan kenyataan. Setiap kita, pasti berharap masa depan yang baik, hidup yang nyaman, aman, dan sejahtera. Tetapi kenyataan seringkali, banyak pergumulan, virus, iblis, dan banyak kesulitan. Dalam konteks sosial dan agama, Maria, dalam situasi yang tidak mengenakan, tidak nyaman, hamil di luar nikah. Kau menggibah, akan kumandangkan, Maria adalah orang yang tidak berkenan di lingkungannya. Tapi jawaban iman, Maria, dia bernyanyi, aku memuliakan Tuhan, dan bergembira. Bagaimana bisa? Ini adalah jawaban iman. Kalau diperhadapkan pada kita saat ini, barangkali di antara kita, di dalam perayaan Natal, inilah Natal pertama. Tanpa orang yang kita kasihi, sahabat, keluarga, bahkan akibat pandemi. Kehilangan pekerjaan, kehilangan teman-teman, bagaimana bisa bergembira. Maria mengajak kita bersama lewat teks ini. Karena Allah jurur selamatku. Jangan situasi sulit merampas sukacita kita dan damai datang. Sesulit apapun kondisi saat ini. Situasi yang seolah tidak berpihak kepada kita. Mari beri jawaban iman. Hatiku bergembira. Mari mengulihakan Tuhan. Karena ia adalah Immanuel. Allah yang selalu bersama dengan kita. Juru selamat kita. Situasi, kondisi tidak merubah sukacita di dalam hati. Natal adalah meneguhkan keyakinan kita. Jawaban iman kita saat ini, sama seperti Maria, kita bersukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.